Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok lima ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap ketimpangan ekonomi antarwilayah di Indonesia Untuk mempersingkat waktu, baiklah mari perkenalkan nama saya sebagai moderator di kelompok lima ini dan bersama teman-teman saya yang sebagai menyampaikan materi-materi yang ada A. Analisis kesenjangan infrastruktur antar provinsi di Indonesia Terdapat beberapa faktor yang disenyalir menyebabkan terjadinya kesenjangan ekonomi atau PDRD per kapitas antar provinsi di Indonesia Beberapa faktor tersebut adalah terbeda menyerahkan impasasi serta kesenjangan infrastruktur kegelangan dan hidup Hal tersebut akan dipahami karena impasasi memiliki peran strategis dalam menurut pertumbuhan ekonomi daerah Karena itu, susahnya bisa berperan dalam menyerahkan semangat terdapat dengan adanya investasi baik domestik maupun pasir akan meningkatkan kegiatan ekonomi di sekitaran nilai Pembangunan ekonomiku adalah memiliki pembangunan yang dimana memiliki fisik atau vital dari pembangunan nasional Nah, disini infrastrukturnya adalah yang sangat penting infrastruktur itu memiliki peran yang sangat penting bagi penunjang penunjang dari perkembangan roda pembangunan Tujuannya adalah untuk menciptakan dalam pembangunan nasional kepada masyarakat ekonomi dan sosial dan kenapa dan kenapa mengintiberatkan kepada ekonomi dari sesuatu yang bisa dibilang untuk meningkatkan prinsip-prinsip tertinggi dari pembangunan tersebut dalam hal ini pekembangan ekonomi sangat penting dan menjadi salah satu salah satu kehadapan dari dari pembangunan-pembangunan ke depannya dan beberapa hal ya, seperti menyebutkan bahwa pembangunan nasional yang di dalam infrastruktur infrastruktur memiliki memiliki keadaan yang dimana dapat bisa dengan mengatasi mengatasi perkembangan dalam masyarakat dan perkembangan masyarakat dan yang sekitarnya atau wilayah yang di dalam oleh dari perkembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial nah disini saya akan memberikan beberapa hal dari perkembangan nasional itu tadi dari empat yang pertama yaitu perkembangan ekonomi nah disini perkembangan ekonomi itu dia memastikan bahwa kebalik apa pekembangan dari masyarakat pekembangan dari masyarakat ya mengakibatkan dalam berbangsa ya eh berbagai kegiatan dari berbagai kegiatan ekonomi efisien serta masyarakat yang bisa dibilang itu masyarakat lingkungan dan kedua itu pembangunan lingkungan pembangunan lingkungan ini bertujuan untuk memelihara membangun dan energi untuk menerapkan menerapkan kondisi alamnya maupun secara yang rendah dan bersahabat dan yang ketiga itu pembangunan keseimbangan nah disini mendorong ya mendorong meneliti masyarakat dalam kegiatan pembangunan ya memperbaiki memperbaiki tata wilayah dengan yang satu dengan yang lainnya dan densentralisasi dan mobilisasi sumbernya dan penyediaan lembaga dan yang terakhir itu pembangunan fisik dan alamnya dan sosial ya memperbaiki serta meningkatkan kondisi yang dimana ya pendirian serta mengembangkan keahlian pening ya kerja atau memperbaiki kualitas daripada fasilitas ya komisi fasilitas pelayanan yang tersedia disini pembangunan ekonomi ini tadi mempunyai keahlian atau pembangunan yang sudah sejak dan memutuskan atau memiliki pada yang sangat penting dalam menunjang ya menunjang masyarakat seperti pangan sandang dan persediaan kesehatan nah disini saya akan memberikan ya dengan demikiannya dalam pembangunan ekonomi desentralisasi bahwa infrastruktur yang ada di seluruh Indonesia merupakan modal yang dimana ya apa namanya membutuhkan ya membutuhkan artinya dia membutuhkan itu sangat penting untuk masyarakat tadi untuk masyarakat tadi dalam mendorong untuk mendorong ke depan ya berbagai bidangnya makanya dan itu infrastruktur yang bisa disebut dengan peranan ya peranan peranan fisik ini memiliki memiliki ketersediaan yang bisa dibilang itu dengan pertumbuhan pertumbuhan ekonomi sekitarnya sampai disini presentasi saya apabila dari kata-kata yang saya yang kurang atau salah saya minta maaf dan saya akhiri wali topik wali daya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkembangan perkembangan infrastruktur akan memperhambat perekonomian Indonesia ketika perkembangan infrastruktur di suatu negeri melemah maka sudah dipastikan bahwa negara seribut tidak berjalan secara efisial biaya logis yang tinggi ketidakadahan daya saing ataupun biaya usaha yang tinggi belum lagi munculnya ketidakadilan sosial misalnya sulit bagi beberapa penduduk untuk mengakses fasilitas sosial atau kesehatan ataupun anak-anak yang sulit berjalan ke sekolah karena tidak adanya fasilitas infrastruktur yang memadai ataupun biaya perjalanan yang tinggi pembangunan infrastruktur dan pengembangan makro harusnya berhubungan secara timbal balik karena pembangunan infrastruktur akan menyebabkan ekspansi di Indonesia melalui efek multiplayer selanjutnya biaya logistik yang tinggi di Indonesia akan menyebabkan beberapa perbedaan harga yang ada di provinsi-provinsi Indonesia contohnya seperti penjualan beras ataupun semen yang lebih tinggi harga penjualannya di Indonesia bagian timur daripada di pulau Jawa ataupun di pulau Sumatera nah dengan ini akan menimbulkan biaya tambahan yang nantinya akan menyebabkan sulitnya perkembangan infrastruktur di Indonesia dengan kata lain jaringan perdagangan di Indonesia sangat lemah mau itu di antar pulau ataupun di intrapulau akan susah karena biaya infrastruktur tinggi dan tidak adanya infrastruktur yang memadai nah dengan itu sudah dipastikan bahwa perekonomian akan melambat sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara Indonesia telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan lebih dari setengah dari angka di tahun 1999 namun laporan World Bank pada tahun 2015 memberikan peringatan sejak tahun 2000 ketimpangan ekonomi di Indonesia meningkat pertumbuhan ekonomi yang ada dinikmati oleh 20% penduduk terkaya saja daripada masyarakat umum lainnya namun kebijakan untuk mengatasi kesenjangan ekonomi di bawah Presiden Joko Widodo nampaknya memberikan hasil yang cukup baik dibanding dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini menduduki urutan ketiga tercepat di antara negara-negara G20 statistik terbaru menunjukkan bahwa sejak tahun 2017 produk domestik bruto Indonesia atau PDB per kapita meningkat rata-rata 4% setiap tahunnya setelah China dan India yang masing-masing tumbuh 9% dan 5,5% pertahunnya namun pertumbuhan ekonomi Indonesia memicu tingginya ketimpangan antara penduduk hal ini tercermin dalam indeks Gini yaitu indeks untuk mengukur ketimpangan dalam sebuah negara dari 0 kesetaraan sempurna sampai 100 atau ketidak setaraan sempurna data dari Bank Dunia mengungkapkan bahwa indeks Gini Indonesia meningkat dari 3,0 pada dekade 1990-an menjadi 39,0 pada tahun 2017 berdasarkan data badan pusat statistik atau BPS ketimpangan di Indonesia mulai meningkat pada awal 90-an krisis monitor yang terjadi pada tahun 1998 sempat menurunkan ketimpangan di Indonesia karena krisis tersebut berdampak signifikan terhadap kalangan orang kaya pada saat itu namun kesenjangan antara si kaya dan si miskin kembali meningkat cepat pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri satu-satunya Presiden Wanita Indonesia dan Susilo Bambang Yudhoyono atau sering disahabat dengan Bapak SBY indeks Gini naik dari 31,0 pada masa Presidenan Megawati tahun 2001 menjadi 41,0 pada tahun 2014 di bawah pemerintahan SBY ketimpangan didorong oleh kelas konsumen laporan Laporan Bank Dunia pada 2015 menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya dinikmati oleh 20% kelompok terkaya kelompok ini diidentifikasi sebagai kelas konsumen mereka adalah orang-orang yang mendapatkan bersih bersih per tahun di atas 3.000 dolar maksud saya 3.600 dolar per tahun atau kalau dirupiahkan 52 juta koma enam dan pengeluaran per hari sekitar 10 dolar Amerika Serikat hingga 100 dolar Amerika Serikat untuk makanan transportasi dan perlengkapan rumah tangga lainnya saat ini setidaknya 70 juta orang di Indonesia termasuk dalam golongan kelas konsumen upaya pemerintah mengatasi ketimpangan di Indonesia pemerintah berusaha mengatasi masalah ketimpangan melalui berbagai kebijakan pemerintah SBY fokus pada pengentasan kemiskinan secara progresif selama SBY menjadi Presiden Republik Indonesia anggaran kemiskinan mencapai 7% pada tahun 2014 meningkat dari 5,7% pada tahun 2011 dalam menanggulangi ketimpangan program-program SBY berupaya memperdayakan masyarakat melalui bantuan pendidikan kesehatan dan kredit mikro pemerintah Jokowi memutuskan untuk melanjutkan program SBY dari tahun 2015 hingga 2018 anggaran negara untuk program pengentasan kemiskinan meningkat dari 9% menjadi 12,8% berbeda dengan pendekatan SBY jadi pada pendekatan Jokowi ini tidak hanya memprioritaskan pembangunan rakyat tetapi juga infrastruktur dalam mengatasi ketimpangan jadi menurut kami inilah alasan mengapa strategi Jokowi lebih efektif daripada strategi SBY dalam mengatasi ketimpangan pembangunan infrastruktur bertujuan untuk meningkatkan konektivitas serta mengurangi biaya logistik antardaerah pemerintah Jokowi menaruh perhatian ekstra pada 30 proyek prioritas termasuk proyek palaparing jalur kereta api Trans Sulawesi dan jalan Trans Papua untuk memperkecil kesenjangan pendidikan Jokowi juga memperkenalkan program Indonesia Pintar pada tahun 2014 program ini memberikan bantuan uang tunai kepada siswa-siswa keluarga yang kurang mampu mulai dari usia 6 sampai 21 tahun dengan tujuan agar mereka dapat melanjutkan sekolah dan melanjutkan pendidikan minimal 12 tahun hingga Oktober 2017 lebih dari 17,9 juta kartu telah didistribusikan dan target 19,7 juta Jokowi juga merombak sistem pendidikan kejuruan yang melibatkan pelaku industri untuk berkontribusi dalam pengembangan kurikulum sekolah kejuruan dan teknis di bawah kemitraan itu perusahaan swasta akan menawarkan pelatihan dan peluang magang bagi para siswa dan guru perombakan ini bertujuan meningkatkan keahlian para siswa kejuruan dan semakin memperkuat keterampilan tenaga kerja di Indonesia jadi materi di atas menjelaskan mengapa Indonesia kekurangan kualitas infrastruktur namun ada juga kekurangan kualitas infrastruktur itu seperti banyak jembatan yang robok banyak jalan yang rusak dan banyak pelabuhan yang sudah tidak tertakai lagi tidak jarang juga banyak jalan yang sudah baru dibuat terus rusak parah karena terkena banjir hal ini sebagian disebabkan oleh keinginan pengembangan untuk menggunakan bahan-bahan murah serta sumper daya manusianya yang rendah untuk mengujudkan proyek tersebut namun juga karena kurangnya dana untuk keperluan pemeliharaan salah urus korupsi dan ketidakmampuan adalah penyebab utama keadaan lemahnya infrastruktur ke Indonesia baiklah terima kasih atas perhatiannya kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih bila ada kekurangan dan kesalahan kami terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih